Gue kan nikah duluan. Punya anak duluan. Abis gue punya anak tiga, Adit baru nikah abis itu. Oh lah hamil lu juga duluan gitu ya? Engga, engga kalo hamil ga duluan. Engga, bener, Dit. Sumpah. Gue dulu pernah... Gue kerja di labelnya Soulja. Sama basisnya si Reinhardt. Reinhardt itu temen gue, temen kantor gue waktu itu. Reinhardt Awas. Copywriter. Gue pernah kejebak di rumah Surya. Ya. Dit, main rumah di gue, Dit. Ya. Oh yaudah. Gue main rumah di, gue suruh beresin. Gelar-gelarin ticker buat ibu-ibu ngaji. Ya bagus dong. Itu kan pahala. Udah kan udah kelar nih. Ya sorry, kita kelar yuk. Pas gue mau kelar, ibu-ibu pada ngaji. Jadi kita kejebak dulu. Ambil ibu-ibu kelar ngaji dulu. Vincent dan Desta Sejak masa remaja Sudah Kompak bersama Di media yang berbeda Selamat datang di Pindes, bersama Adit dan Surya. Selamat datang di Pindes bersama Adit dan Surya. Eee! Mantep, mantep, mantep. Gokil, gokil, gokil. Pasti, kocak, kocak, kocak. Surya for drugs. Supple bar warming. Oh, sing. Stop resex, bayar. Gokil, gokil, gokil. Ini ditunggu-tunggu orang, akhirnya MTV Insomnia. Eh! MTV Wow Mania. Salah dong, MTV Buja. MTV Wow Mania juga wow, MTV Wow Man. MTV Wow Man. Gak pake mania ya? Itu mah Prambors ya, komen-nya. Komen-nya apa? Gokil kok nih, duo yang ditunggu-tunggu nih, gokil. Mengawali karir sebagai duo ketoprak ya. Cukup lucu dalam mengocok perut pada pengirsa. Salah itu Topan dan Lesius. Hahaha. Keren juga. Surya dan Adit Insomnia. Wuuuh. Keren. Dia yang digadang-gadang menjadi pengganti MTV Bujang nih. MTV Insomnia. Dari jam 1 sampai jam 4 ya? Bebas, bebas dulu. Satu sampai jam 4. Ini kalian memang gak kompak beneran ternyata ya? Enggak. Enggak. Udah clear belum sih masalahnya kalian nih? Enggak, enggak masalah. Justru kita mau kelahiran di sini. Tadi kita ngorong di depan, mereka gak ngobrol. Gak ngobrol, gak ngobrol. Si adik ke studionya Good Night, lu ngobrol sama kita. Iya kan? Ayo lah, kenapa sih kalian gak usah gitu lah bro. Ih mulai kayak Darto anjing. Hahaha. Anjing mulai kayak Darto. Bolong-bolong dong. Mulai 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 mulai. Tapi kalian tuh dipertemukan memang betul-betul di MTV Insomnia. Enggak. Dia di radio? Enggak sebelumnya jauh. Di mana sih? Di kompleknya Adit. Jadi gue temenan sama orang namanya Reno. Sahabat gue dari kecil. Lo si Reno tau gue. Tau kan. Tau. Iya. Gapain tau. Oppo kan, Oppo-Reno. Reno Barak. Reno Barak. Jadi gue main sama si Reno ini. Temen lo ngantuk ya? Emang gitu mau matanya. Maaf. Saka narkoba. Jadi gue ketemenan sama si Reno ini. Nah si Reno ini sekomplek sama Adit. Adiknya dipacarin sama dia. Wah. Adiknya Reno. Adiknya Reno cuma lima hari doang. Ya lima hari doang dipacarin. Gak masuk lima hari. Jadian gak lo nembak gak? Dikit. Ya berarti pacaran. TTM. Temen tapi masuk ya? Masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Masa di luar. Temen tapi muncrat. Keluarga gue deket. Gak ada yang mau nyawetin ya? Lalu kita lain ngobrol. Oh iya. Sorry bro. Terus 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 terus. Ya udah terus gue main di kompleknya. Ketemulah. Jadi si Reno temen SD SMP saya Mas Hurya. Main ke komplek gue. Terus dia lagi nyari kuliah. Nari kampus. Nari kampus. Nari kampus. Bukan. Lalu ngapain ke kompleknya dia nyari kampus? Iya. Katanya nyari kampus ke kompleknya dia. Gak gue abis lulus. Kan gue bingung nih. Gue mau kuliah dimana. Ketemulah dia. Iya di kampus. Nyari kampus. Antara BSI atau guna darto gue gampang. Udah darma? Iya. Udah darma. Gak tapi ini dosennya kolong-kolong. Terus? Ya gitu. Akhirnya kampusnya sama. Adit kan udah 2003 kan. Dia gue 2005. Gue lebih tua 2 tahun. Akhirnya kampusnya seorang. Barang. Iya masuk kampus. Dulu Syahid yang inaugurasi ngundang Klapetis. Oh iya pernah kita dulu manggung. Yang jemput gue. Ah. Itu mah waktu. Klapetis? Angkatan lu. Front row? Yang sebelum angkatan gue. Gue negoin ke Dito. Lu mulai. Gue menang Kai. Guys. Kenapa sih kalian guys? Grow up man. Santai. Satu kampus bareng sering MC? Gue diakalin sama dia Es. Oh gimana? Masuk kampus ini aja. Karena? Karena udah bareng gue. Yang backup gitu. Gue daftar kampus. Eh dia dapet duit 350 ribu masukin mahasiswa baru. Iya emang gitu. Iya emang gitu. Tapi udah Dina gue gak ngomong. 250. Gak ngomong gak? Wah gila sih. Kan buat apa gue ngomong dong. Ya tapi lu bilang dong gue dapet duit nih kalo lu masuk gitu. Lu mau server di awal. Engga dong. Dia gak ngomong apa-apa. Loh ciri-ciri orang munapik ini. Iya ada tiga. Engga akhir gue balik lagi duitnya ke bapaknya. Mi, Sur. Gak mungkin lu. Engga lu ngobrol sama bapak gue aja engga lu. Engga kan dia beli martabak di bapak lu. Bapak gue udah gak dagang martabak. Udah jadi RW. Daging susu jahe ya? Gak ada. Bukannya pernah ya dari martabak ada susu jahe? Gak. Iya ini so tau nih orang nih. Lu yang so tau bapak-bapak gue. Oh lu jual kesedihan setelah ini ya? Kage bukan jual kesedihan, dia ngunggit-ngunggit. Martabak telor apa martabak manis sih? Diomongin lagi dua-dua episode nih ngomong. Lu lupa. Dua-duanya martabak. Eh dia ahli dua-duanya? Bukan, dia bagian martabak manis. Ya itu jawabannya. Kan sebelahnya martabak telor. Ya itu orang lain kan? Iya temennya. Ya udah kenapa nanya bapak gue? Satu but berdua. Emang KFC jual ayam doang gak jual kentang gue ganteng. Gak ada lupa-lupa. Tetep aja kepalanya si KFC. Si Kolonial Sanders. Si Kolonial ini kan berarti bapak lo kepalanya? Bapak gue. Bukan yang punya perusahaan sih ya? Perusahaan martabak ini siapa? Join, join sama temennya. Oh join. Berapa-berapa pembagian? Eh lu kok gak berantem sama dia? Kayak gue nantem sama dia. Gw aja keselan banget ya. Tapi gue selalu tau. Gue format buat bapaknya Surya. Kenapa? Ya akhirnya bisa punya anak yang bisa seperti. Nonton bapak gue. Iya halo. Kalau bapak gue nonton lu mau ngomongin. Halo om Burhan mudah-mudahan. Salah. Bapak lo siapa namanya? Pak Tang Nguin. Pak Tang Nguin. Om Tang Nguin. Aduh belum pernah ketemu sama om Tang Nguin. Iya. Dikutup utara deh. Kok di kutup utara? Tang Nguin. Hitam bapak. Ih bapak gue hitam putih. Hitolol, hitol, hitol. Ih anjing lu. Ada pendek lagi. Bapak gue hitam putih. Terus gimana? Gimana, gimana, gimana. Jadi kalian jadi broker. Fensi? Broker dulu. Jadi broker buat manggilin band. Nyewain alat-alat panggung. Sound system. Lu dapet berapa duit waktu itu? Panggung. Cemayang 4 juta, 5 juta. Lu nge-batterik dari honor. Kaga markup dikit. Kalau gini, jualin band. Jualin band. Harga lo 15. Kalau gue jual 15, gue dapet berapa ya? Oh ya ya. Lockdown ke band-nya. Itu buat kampus lo sendiri atau buat kampus orang? Buat kita doang lagi. Bukan. Maksudnya buat kampus orang artis buat kamu. Buat sekolah-sekolah. Oh. Fensi-fensi. Iya. Broker tapi. Jemput klepetis dimana waktu itu? Gue diperdatam pake kejang kapsul. Wah bener banget. Itu mah acara ini, acara kampus kita. Iya. Iya. Kalau jemput klepetis. Gue sudut gue nih. Sudut dia dong. Kalau sudut dia. Sudut lu sendiri. Terus? Pake kejang kapsul. Kejang kapsul warna hijau. Yang Iyep naik motor polisi. Iya. Iyep naik motor polisi. Bandel banget diberhentiin polisi gue. Terus dinaik-naikin motornya sama Iyep. Terus katanya kejangnya jadi puyer ya? Engga bukan kampus itu. Wah. Tadi emang naik kejang Kadir. Cuman gak sih. Kayak doyok. 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 Tapi gimana sih guys dengan pencapaian kalian sekarang ini? Luar biasa ya? Alhamdulillah. Dari yang kayaknya semalam sun tuh kayak wayang kan tuh ya? Iya. Dibayar sebulan bukan per episode. Per bulan. Jadi kayak karyawan ya? Kayak karyawan. Tiap hari masuk? Tiap hari masuk. Libur sehari doang. Libur semalem doang. Libur semalem menurut dia. Gue lupa gue. Jadi dulu waktu ada obrolan ada band Kasevani. Daniel sama Kinos. Mereka ngomongin per episode kan. Gue sama Surya. Kok kita gak relate Surya? Iya. Gaji kita cuma 5 juta sebulan. Engga. Gue 8 kalau nggak salah. Kok gue 5 juta ya? Ini gimana sih? Ini janginya karma gue ngambil duit kuliah dia. Iya loh. Bener loh. Per bulan dulu kita. Sebulan dapet berapa. Terus gue nyicil mobil. Gue inget banget tuh gue nyicil mobil. Tidak kapsul itu? Bukan, bukan. Hyundai, APGA. APGA yang kena banjir? Iya yang kena banjir. Ini endorse ya? Engga. Kok lu sebut-sebut Hyundai? Oh iya. Akhirnya nyicil. Adit gak ada keinginan Adit nyicil apa-apa dia. Lumpang gue berangkat. Berangkat minta dijemput. Ulang minta dianterin. Patungan bensin enggak. Bayar tol enggak. Iya lo kenapa mau? Iya gue itu yang gue seselin sampe sekarang. Ngapain coba? Manasih gak jemput lama banget. Kan gue orangnya on time ya. Ini gue banyak perbedaan sama Adit gini. Adit tuh orangnya nyantai. Janjian diam 10, setengah 10 masih dirumah gitu. Terus lo jemput? Gue kan orangnya on time. Jadi takut telat gitu. Gerabak-gerumbuk. Malasih gerabak-gerumbuk. Gue jemput. Dit, ayo. Ntar lu gue mandi dulu ya. Lama. Kok lama sih? Gue cole dulu tadi. Gak cole udah setengah 8. Mandi wajib yang lama tadi. Tapi gue gak jemput suruh pasti gue telat. Insomnia. Kacau lo Dit. Berarti suruh udah salah nih. Tadi pun juga dateng. Dia kacau, telat dia. Gak kondulan kuah. Ini lo bisa sekarang on time? Lo udah berubah ya? Akhirnya dia menyadari setelah puluhan tahun berkarir. Dia menyadari akhirnya. Mereka tuh harus on time gitu. Prosesnya dari lo ngemsi-ngemsi di kampus-kampus sekolah-sekolah Sampai ke MTV itu gimana? Nah, nah. Nih pooling nih. Menarik. Ya kan? Pooling. Pooling namanya. Pooling, pooling. Pooling. Pooling mah suara. Lain ini pooling kan? Menarik. Menarik ya pooling. Pico lo lo. Gue pikir di pooling akhirnya nama lo keluar. Lo sedusnya sih kalo mau mukul biar nang. Jangan, jangan. Gak apa? Tuker, tuker, tuker. Cah, jangan dia badannya bau mesyu. Ini hobi nembak kan? Iya, iya. Terus? Lu mau ngomong apaan tadi? Oh cerita apa? Bulling. Bukan, bukan. Jadi gue sama Adit nih suka ngemsi-nggemsi di kampus. Terus ada anak broadcast kerja di Global TV. Kan dia D3 udah kerja duluan. Sekakatan Surya. Sekakatan gue. Eh, kalian berdua. Temen kampus lo? Temen kampus gue. Syed juga? Iya. Dia creative MTV. Siapa namanya? Abi. Oh. Kenal? Belum, belum ada lu. Ya kan gue juga belum ngomong apa-apa. Oh iya bener. Oh iya bener. Kita casing sendiri-sendiri. Terus kacrut. Terus kita bilang. Dan kita casing 2 aja. Kita sering MC berdua nih. Yaudah akhirnya. Jadi diterima? Langsung. Langsung on air? On air. Pada saat yang bersamaan kita keterima juga di Mustang. Siaran. Oh maksudnya udah sebulan duluan. Selama pagi. Siaran. Akhirnya tadi bersamaan waktunya. Iya beda sebulan. Ya itu lama. Sebulan. Ya lu ngomong perlu lama Adi Tajer. Dia mau malusuan sejarah lu. Gebek dia. Gede ambek. Akhirnya jalan lah MTV. Itu udah. Jadi hidupnya terbalik Es. Malem jam 12. Stand by. Sampai jam 5. Pagi. Jam 5. Lu ngapain? Ini kecil i. Ya elah. Cuman salah doang. Gue pikir itu correct. Ya beda emang. Ih budak mata lu. Jam 12 sampai jam 5. Eh sampai jam 4. Jam 5 jalan ke Mustang. Siaran dari jam 6 sampai jam 10. Gak tidur tuh berarti lu? Gak tidur. Tidur bentar doang di kantor. Kalau gue sih enggak. Gila kalian ya. Abis itu. Siap tidur aja udah tuh. Aduh abis itu gue ada program gitu-gitu lagi. Rapor pak. Belum ada. Belum ada. Belum. Apa program? Tunaciu. Ini program ini tau gak lu? Tunaciu. Apa namanya? Mandala gitu yang apa? Oh termehek-mehek. Iya kayak termehek-mehek gitu. Gitu beda. Oh. Beda-beda-beda. Iya kayak gitu-gitu dah. Katakan apalah gitu namanya. Terus abis itu? Terus baru pulang tidur. Lu kok melotot dulu kenapa sih suruh lu? Emang gini perih mata gue. Oh program itu katakan sejujurnya. Katakan, katakan sejujurnya. Siap sedia. Kok nice. Nah dari itu kan lagu perjuangan. Terus gimana? Udah. Hidupnya terbalik setahun setengah itu. Akhirnya gimana? Insomnia menurut kalian impactnya gimana ke kehidupan? Wah itu gede banget. Ampe sekarang gue pake namanya, Adit pake namanya. Nah itu dia yang pengen gue tanya. Orang mah udah berkembang kenapa lu masih pake nama Insomnia? Gue kenapa gak pake Desta Bujang? Iya. Oh ya udah engga. Karena gue percaya dengan nama gue sendiri Desta. Cukup. Satu doang? Iya. Tapi nama lo Desta Extis? Udah. Engga itu 80S itu kan bukan-bukan band. Itu karena gue cinta dengan... Ngelesnya unplanned anjing. Ngeles gak diplaning gue belum bener. Engga kalau lu kenapa berdua masih pake Insomnia? Gue pernah. Kan gue masuk manajemen Omes. Kata Omes biar hilang dari Insomnia. Pake nama gue Surya Dini. Enggal aku asli. Baru udah dipake pernikahan. Pernikahan Dini dong. Iya. Surya tenggelam bagus. Itu doakan. Do like negatif. Do like negatif. Do like negatif. Kadang-kadang doa itu kita bisa berbalik kalo kita niat kita. Kenapa lu gak gini? Dengan gue! Mungkin udah selesai. Mungkin udah selesai. Kira kita udah belum. Eh gue udah lama gak syuting. Ya gue emosi orang. Kuping yang merah. Kuping yang merah. Ada yang ngomongin lu tuh. Eh orang kalo diteriakin. Gendang selingannya yang merah. Bukan daun selingannya yang merah. Kita semua disentilin. Kita semua di jewek. Aneh itu. Kenapa lu gak? Kan lu on time. Orangnya profesional. Kenapa gak pake Surya Pro? Engga dong. Adit tuh merokok. Rokok dong. Ambil sekarang masih pake nama Insomnia. Adit juga? Masih. Adit juga masih. Alhamdulillah. Karena biar tanyain aja. Rezekinya disitu. Mungkin rezekinya disitu. Iya. 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 Betul. Tapi lu liat Surya sekarang gimana menurut lu? Gimana apa ya? Ya masanya secara karirnya kan dia lagi. Ini lagi top. Topnya ini sekarang dia. Oh iya. Gatoh lagi full-fullnya. Baik. Tongga komedi Indonesia. TKI. Aduh 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 aduh. Tongga komedi Indonesia. Dulu tuh ada Surya. Eh ada Sule. Sekarang tuh Surya. Surya bener. Enggak lah. Lucu. Gokir. Gokir. Gila. 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 Dia bener-bener harta kirun Indonesia. Harta kirun. Harta kirun. Harta kirun. Eh pelawak. Eh pelawaknya ngomongin itu tadi. Ya sudah. Kupingnya merah lagi. Gimana Sur? Eh gimana Dit? Ya emang kalo Surya dari lu fokus orangnya. Ambisius. Ambisius. Ya emang tujuannya mau depan layar. Oh iya? Iya gitu. Kalo lu engga? Nah gue engga. Lu lebih kemana? Pinggir dia. Pinggir dia. Emang tuh cita-cita lu apa Dit? Gak punya cita-cita gue. Bukan kebayangnya tuh lu. Apa sih yang lu inginkan gitu. Nah itu tuh pertanyaan gue dari dulu. Ini orang. Gue kan nikah duluan. Punya anak duluan. Abis gue punya anak tiga. Adit baru nikah abis itu. Nah. Oh lah hamil lu juga duluan gitu ya? Engga. Engga kalo hamil gak duluan. Engga. Engga bener Dit. Sumpah. Oh gak keciumnya dia nih. Masa gak keciumnya goblok gitu ya. Jangan fit nah. Jangan fit. Nah. Ya kan dia sebuah duluan. Yang hamil duluan bukan sama yang ini. Oh. Nih lah dia. Wah mulutnya tolong lanjing. Terus dia orangnya memang ambisius. Ambisius. Apa kenceng keras? Dulu. Pokoknya ada satu radio di. Di Radio Sawit. MD Radio. MD Radio. Sudah bilang. Satu saat kita bakal jadi penyer disini. Penyer. Kalo gue emang belakangnya. Gue gak mau jadi penyer. Mau jadi produser gitu. Jadi gue di belakang layar. Gue gak kepikiran buat depan layar. Jadi kalau Sarah Suri ada di depan. Terus sukses ya. Memang kayak gini. Memang gitu. Afirmasi. Gue afirmasi. Lu sendiri memandang Adit. Orang yang gak ada ambisinya. Dulu ya. Sekarang udah alhamdulillah. Karena gue seneng dia akhirnya. Tiba-tiba dia telepon gue. Malih gue mau nikah. Hah? Ya bener dulu. Gue seneng banget denger dia mau nikah. Akhirnya dia gak presek lagi gitu. Mas gue. Ini gue tau dari orang-orang ya. Semua kalo buka Instagram. Ada cewek-cewek cantik. Itu pasti ada like nya Adit. Pasti. Semua di bep-bepin. Tapi disitu ada juga. Like dari fake account gue. Anjing. Siapa yang ngomong ya? Kalo fake accountnya pake nama Adin somnya juga. Gak. Gak. Siapa yang ngomong sih? Ngomong. Cewek itu. Cewek bisa di katakan cantik. Lalu udah ada like dari Adit. Iya kan pertanggung jawaban gue sebagai kurator. Kurator. Terus sekarang di explore Instagram lu masih keluar gak tuh cewek-cewek itu? Masih. Terus bini lu gimana? Gak apa-apa kan bukan gue yang ngelikein kalo. Lu udah gak pernah ngelikein lagi? Dikit. Anjing si anjing. Ya harganya temen masa udah posting gak kita like kan gitu. Gimana temen lu jadinya? Akhirnya temenan sama cewek-cewek itu. Kagak. Dia agresif aja udah. Di react-react. Di gitu-gitu. Pokoknya follow. Ketika sebulan gak follow back ya udah gue unfollow. Anjuh. Gila. Ya gue rugi dong udah follow dia gak follow back ya. Ya ngapain lu follow juga. Ya biar follow-followan. Baru DM. Ngapain lu follow ngapain gue tanya? Ya kenal aja biar kenal. Baru dia DM. Relasi. Dia DM hi. Terus dibadis aneka hi. Oh. Majalah. Tapi ada yang copy direct gak kira? Ada yang ketemuan. Lebih ini gue ketemu di Instagram. Oh dia termasuk cewek lu like-likein? Pakai bikini juga pasti. Enggak, enggak. Gue yang pake. Tapi lu udah ngobrol sama bininya. Adi tetenya bisa keluar air tau ya. Oh iya. Udah enggak udah kering sekarang. Dulu lu bisa keluar air. Keluar gitu. Iya bisa dipesan lagi. Mau temulawak. Mau temulawak. Kayak robot dono. Robot dono. Anceng robot dono. Bentar yang kiri digini karena panas. Bentar bisa keluar air. Bisa keluar air. Bener air. Orang kalo lagi kekeringan. Tetangga nyeleng sini tante. Tante cowok keluar air tujuh barasi. Keringat kali. Gue gak tau pokoknya dibaca keluar air. Gue juga gak tau. Lo menyadari itu. Itu talenta lu. Dari kapan kayak gitu. Pas sekolah. Lo nyadari itu. Lo menyadari itu. Lo suka mentir-mentir sendiri gitu kali dia. Eh kok keluar air. Kayaknya yang namanya adit bermasalah sama tete ya. Atau ada adit gue di Prambos tuh teteknya. Ya pentirnya tiga. Hah? Tiga. Beneran ada di tengah disini. Jadi waktu suatu hari lagi siaran. Satu dua tiga disini. Lagi siaran dia bilang. Gue sudah saatnya berteman lama dengan kalian. Gue mau bongkar rahasia gue setelah mainnya gue tutupin. Apa? Apaan dit? Perhatikan ya. Dia gaya. Anjing anjing dong. Pentirnya tiga. Beneran. Bener, bener. Sumpah. Demi Allah, sumpah. Lu acat orangnya foto gue mau liat. Mana ada orang di pentilnya tiga. Dia ada tapi ga ditengak disini nih. Iya di samping. Bener. Andi ya? Andi saksi. Bentiknya kayak pentil. Pentil, pentil. Tiga. Dulu pasalnya pernah protes kan. Biasanya kalo lagi... Foreplay. ...bercumbu itu kan ada yang nyium pentilnya kan. Satu, dua. Ya ada tulang. Nih gue telfon Adit ya. Iya. Tapi sama orang ga percaya sih. Ga mungkin mana ada orang pentilnya tiga. Tiga sur, beneran. Ih. Gue juga ga percaya tadinya sampe akhirnya gue liat. Uh bener pentil. Gitu Allah. Gitu Allah. Nih ya coba gue telfon orangnya. Tiga Adit. Adit bolain namanya. Dia mau ga ya? Seru buka. Buka ini ya. Engga gausah di broadcast kita liat aja. Oke oke. Bentar ya. Tapi kalo dipegang berasa kayak pentil gitu. Adit. Dit. Ini aku juga. Dit ini si Surya sama Adit nanya. Beneran ga sih pentil lo tiga? Iya beneran. Coba liat, coba liat. Liat, liat, liat. Dit ini gue ga broadcast ya. Lo kasih liat Dit. Ini mereka mau liat Dit. Dit, liat Dit. Bentar. Gue mau kebangun dulu lima menit. Oh lagi dibang dia. Gapapa, gapapa. Gapapa. Di depan tellernya. Dimatiin, dimatiin. Potohin, potohin. Nanti, nanti. Nanti dia akan dibuktikan. Tenang aja. Iya. Sebelum acara Adit. Kasian Ajin Kongko lagi bawa plastik. Hahaha. Lagi detailer katanya masa dia buka ini. Tapi beneran, beneran, beneran. Itu suatu misteri yang akhirnya terpecah. Itu teller. Teller dong. Hahaha. Sekaranya kan Adit sama Surya sudah jadi orang tua lah. Iya ga? Iya. Nah Adit baru punya anak perempuan, namanya. Alexa. Alexa. Kenapa Alexa, Adit? Dulu gue sering ke... Gak cuma sekali doang. Lu pernah ngomong? Lu pilih abu kan? Gak, tapi lu pernah. Pernah gue belum ngomong. Ke Alexa kan maksudnya ke Alexa Club. Iya, iya, pernah. Pernah? Pernah. Kelab Alexa. Kelab Alexa. Anjinnn. Ben, Alexa juga bisa. Nonton Alexa sama gue bisa. Aku terus? Berelahan kan 1,7 bener. Apaan? 3,5. Anjinnn. Engga, anjinnn. Polang-polang diari lagi gue. Ah, iya sih? 1,7, 1,8. Masa kok gue udah diboongin? Kan ada pricelistnya. Oh iya, pas udah ditutup lagi itu. Minuman kan? Iya. Oh iya bener, pas ditutup. Warna udah malam. Minuman kayak dia. Boncat tukang nokip lo ya. Gue tuna. Hei. Habis itu? Terus gue liat doci dulu punya adek yang namanya Alexa. Emang cewek ada yang namanya Alexa ya? Ya gitu gue kayak kalau punya anak namanya Alexa. Artinya apa? Gak tau. Pelindung. Gak tau. Gak tau anjinnn. Pelindung, pelindung. Lu mau kasih nama anak tuh tau artinya apa. Lu gak tau. Kayak Google itu kan Alexa. Iya bener. Google Alexa. Kayak Google Alexa ada kan? Kayak Siri. Kayak Siri, iya. Iya. Tapi dia cetak-cet negara jadi gak Siri. Wah! Itu dipunya nenek-nenek bro. Siri dong, Siri. Adet anak satu Alexa umur setahunnya? 6 bulan. Surya anak 3, 3-3 aja cewek cantik-cantik si Susi. Santi sama Alan. Ih namanya bagus. Apa ada Alannya itu kan kewek semua. Susi, Susanti dan Alan. Aztek dong. Alan Susi teknologi dong. Tapi emang jaman dulu memorable. Memorable. Jadi jaman-jaman kita kuliah kayak gimana. Sampai sekarang kita berkeluarga. Iya kan kehidupan sekolah. Masuk dong, Dit. Masuk dong. Ya secara-oh secara ngeliat. Iya. Sampai tempat nongkrong Adit dulu kita menghindari Warmo. Karena Warmo mahal dulu buat kita. Serius loh Warmo kan murah. Mahal. Oh dibanding Warmo aja. Gue beli super seteng aja patungan sama dia. Baru disapu sama cleaning service. Warmo tebet kan? Warmo tebet. Iya. Dulu kita beli super eh beli rokok patungan berdua. Hmm. Gue beli minum kedepan. Hmm. Rokoknya disapu sama cleaning service. Surah main folly sama dosen-dosen. Aneh bang absurd banget sih kejadiannya. Tata lu di Warmo emang deket itu ada pangan folly? Engga di kampus kita. Di kampus. Oh di sahid. Sahid. Jadi surah abis rokok tinggalin doang rokoknya. Gue balik mana rokoknya? Ilah. Disapu sama cleaning service. Kadang-kadang abis makan setengah-setengah folly. Lagi main folly. Kau dosen. Hahaha. Aneh banget ya main folly. Abis ngerokok tuh main folly aja gitu. Sambil ngerokok. Gue sporty bro dari dulu. Oh iya iya iya. Terus kalian berdua kehidupan kuliah gimana? Akademis kalian bagus gak? Lupa gue. Jelas tidak. Tidak gue kayaknya tidak. Orang lagi tuh pas kita mau ngomor ke radio kita diboongin. Lo suruh bawa IP terakhir. Oh IP. Terus gue bilang anjing gue 0,1 lagi. Engga 0. Eh berapa? Satu koma. Satu koma. Satu koma. Gue masih dua komaan lah. Tapi lo ngulang banyak. Iya sama. Kan lo banyak masuk kelas gue. Oh iya bener. Udah dua tahun lagi. Lo ngambil apa sih? Soalnya ngatang lo cakep-cakep. Komunikasi. Pantes komunikasi lo bagus. Gak juga. Tapi lo jurnalis bagus. Iya bener. Desain grafis. Pantesan gue gak begitu desain bisa. Desain grafis. Harusnya bagus. Gue bingung belok ini kemana. Tapi lo nyadari gak deh. Bahwa dari tadi nih. Adit yang punya memori bagus. Sedangkan si Surya ini memorinya kurang. Iya bener. Iya bener. Iya bener. Untuk mengembalikan memori lo sebentar ya. Wah keren ya. Wih. Ini dia. Wah. Wah. Vincent apa-apaan sih Vincent ah. Happy birthday. Udah udah gak usah gitu-gitu lah. Yang lengkap ya seurap sama kentangnya. Tumpeng. Ya si tumpeng. Nih. Gue bawain ini buat mengembalikan memori kalian semua. Apa itu Vincent? Oh Mr. Sarmento. Wow. Ini jaman dulu. Gue tau nih. Jingle nya kan terkenal banget ya. Waktu di episode Wulan Guru Itno tuh. Kita nyanyiin bareng-bareng tuh. Iya. Kita lihat seperti apa ya. Ini dia nih. Siapa tuh yang di Harry Potter. Mr. Sarmento. Bukan. Permen rasa safari lah. Eh itu enak. Itu minuman legend loh. Permen dong. Permen dong Mr. Sarmento. Permen rasa safari lah. Oh iya. Wah. Ternyata ada lagi nih. Hexos Mr. Sarmento. Keren. Wah. Wah. Ini ada topi nya nih. Karena dia collab gitu. Sama Star Cross. Sama Star Cross. Ini keren lah Gijak. Bagus lagi. Kemeja nya. Bagus. Bagus. Ini buat saya ya mbak. Ya. Nah tuh. Ada lagi. Mbak buat saya ya. Enggak ini maksudnya apa. Macendaisnya saya suka deh. Eh bentar nyanyiin lagi yuk. Kemeja kemeja dulu. Oh iya. Kemeja buat saya ya. Asik. Salah. 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 Itu mah plastiknya. Bagus. Eh bagus. Buat saya ya. Bagus. Buat ke pantai. Ini bagus nih buat ke pantai nih. Asik. Ini ada Hexos lagi. Tuh. Ada gantungan kunci. Ada stiker. Wah. Bagus. Nyanyi dong. Nyanyi bro. Nyanyi bro. Nyanyi. Gue udah gak sabar banget mau nyanyi nih. Mister Dracula. Wih. Ada Mister Dracula kan ada. Ada Mister Dracula kan ada. Mister Sarmento. Ayo. Ayo. Kapan masuknya. Mister. Main kasih. Nanti kasih. Kita datang. Mister gitu ya. Tua Mister. Ayo. Mister Sarmento. Bermen rasa-sataparilah. Mister Sarmento. Bikin tidak berdansa. Asik nikmat tak tersira. Hexos Mister Sarmento. Yes. Ya. Keren banget. Lagi lagi. Tua. Dapat. Mister Sarmento. Bermen rasa-sataparilah. Mister Sarmento. Bikin tidak berdansa. Asik nikmat tak berkira. Tahu kuncinya ngasih lo. Bagus ya. Keren. Bagus. Mbak, lebihnya buat saya mbak ya. Ini enak gue suka nih. Buat kita-kita yang. Buat migel jadi kan jadi film koko. Oh iya bener. Koko. Gokil. Kita masuknya generasi apa sih? Milenial. Milenial dong. Kita milenial. Desta enggak ya. Baby boomer. Baby boomer. 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 Orang tua kita itu baby boomer. Ya gue ini apa kayak semacam baby blues ya gue. Abis melahir Kak. Aduh anaknya gue gunong baby blues. Ding. Lo kasih tau dong nih. Dibagi-bagiin semua. Kayak gue rasanya sucker-sucker disini kayaknya gak tau nih. Permen Hexos Mister Sarmento. Rasanya tuh. Coba. Makanya kalian Coben dong. Coben. Cobain nih. Iya tulisannya. Coben. Ternyata. Ternyata ada lagi ya ini Permen Sarmento nih ya. Sekelas dan lama ya. Buka deh. Gue buka deh nih. Gue buka ya. Aduh. Aduh. Aduh Mister. Harusnya dulu tetap gue di BSI sur. Dinas Sarmento Indonesia. Wow. Aduh. Bukil nih. Salah. Salah. Buka dulu dong. Salah. Salah. Dit. Ini tuh beda nih Dit. Ini Hexos Mister Sarmento. Ya dulu kan Mister Sarmento doang. Iya. Ada hadiah emasnya. Wow. Dapet bonus-bonus dari atas segera bonus. Yang kemasan ini ada hadiah emasnya tau. Nih. Nih tuh. Gak mau coba ini. Ini lagi coba ini. Mau gak sih. Jadi root beer root beer sans rapalila. Gue bagiin ya. Buat kalian semua ya. Nih. Ambil. Ke depan. Ke depan. Salah. 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 Ini diambilin lagi tuh yang di belakang. Nih ambil. Ayo guys. Weee. Nikmatin Hexos Mister Sarmento. Gokil. Gokil. Lagi pak. Suara yang galak banget. Ini permen rasa sarsaparila. Lo tau gak ada riset yang menunjukkan bahwa rasa sarsaparila ini bisa mengembalikan atau merecall ingatan-ingatan kita zaman dulu. Khususnya ingatan yang indah. Wah. Dewi Pertiwi. Oh indah Dewi Pertiwi. Berarti kalian sekarang sudah ingat dong masa-masa kuliah? Tapi kalo dulu kita gak ada yang indah kalo berarti. Indah? Tidur di mobil. Nungguin klien bayar. Iya tidur di mobil pernah. Terus ke sekolahan dikeroyok di alumninya. Iya. Tapi kalo sekarang diinget-inget tuh jadi masa-masa indah lagi. Bener. Masa-masa indah lagi. Iya seru tau. Bagaimanapun juga jelek atau bagus itu adalah karunia yang pernah hadir di hidup kita. Makanya ada trio kurnia. Oh gitu. Kenangan dikit lu. Kenapa sih? Udah tuh. Di kamera kan enak tuh. Oh gue geser. Gue sama S group shotnya. Two shot sini. Dit, kalo menurut lu dit. Gak seneng bel itu. Gimana-gimana? Masa-masa sekolah, masa-masa kuliah. Ada lah pasti yang indah-indah. Ini kan kerikola gini. Tuh gue inget tuh. Wah. Apa? Masa-masa sekolah gue. Lu cerita tau tau ya. SMP. Jangan yang itulah. Anjir. Keywordnya cuma SMP doang lah. Indah. Padahal panjang loh itu. Indah. Bukannya gak indah. Justuh terlalu indah. Gak kan masa-masa SMA. Pertama kali pacaran. Deketin cewek. Nah, langsung kerikol. Masa-masa indah. Masri. Jokowi presiden kita ya? Iya. Gue jadi keinget. Emang gak usah inget. Emang harus di Asia kalo itu lu. Enggak. Gue jadi inget masa-masa lalu waktu. Dinemapan. Saya emang. Wih. Goal skill ini. Kenapa ya? Kenapa? Banyak banget ingetan gue. Wih. Gokil. Wih. Indah banget yang itu. Coba ini. Jangan diambil ini. Oh. Lu makan permen mah makan apa sih? Ngelatin lampu kok happy tuh. Tapi jujur nih ya. Masrum ya? Masrum. Jadi inget banget deh. Emang keren ya. Hexos Mr. Sarmento. Pemen rasa sasaparilla. Yang kini ditambah rasa min nih. Hmm. Untuk bantu legakan tenggorokan. Tuh. Tuh. Lu juga lagi pake baju Mr. Sarmento kan? Hexos Mr. Sarmento. Mana baju? Dit. 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 Dit kan lagi collab sama star cross. Brand lokal nih. Dari Jogja. Bagus juga. Oh ini. Bagus juga. Eh ini bagus deh. Bagus. Ini belakangnya. Udah gitu pas lagi ukurannya sama gue tuh. Bahannya kayak jeans tapi. Udah ukurannya gitu aja. Bahannya kayak jeans. Ini salah gue. Salah. 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 Bah kok kemarin waktu Sarmento ke Tonight Show gak dibawain kita baju-baju begini nih? Waduh. Kita suka banget soalnya sama Sarmento. Asli Hexos Mr. Sarmento tuh udah jadi kayak bagian hidup gue ya. Gue bangun makan Hexos Mr. Sarmento. Terus siapa makan Hexos Mr. Sarmento. Terus siapa tau. Anak saking ini. Hexos Mr. Sarmento. Tapi kalian pokoknya generasi-generasi sekarang kalian harus nyobain nih. Permain ini nih. Hexos Mr. Sarmento ini. Waduh. Buat yang zamannya kita ini. Ini nge-recall banget. Nge-recall lagi. Nginget-inget zaman dulu. Asli bener. Buat yang anak-anak zaman sekarang kalian harus nyobain ini. Hexos Mr. Sarmento. Gue kalo Sarmento ingetnya ECTI pake decoder gue. Wah. Kalo gue bis tingkat. Wah iya anjir bis tingkat. Oh iya? Karena udah gak ada lagi sekarang bis tingkat. Dan dulu ya kalo di bis kan kita ada yang jualan permen, permen, permen. Ya jualan ini. Ditaro dulu. Ditaro dulu. Dulu kalo naik bis tingkat gue selalu ambil bawah. Kenapa? Di atas. Lewat bahariwan tuh dulu. Oh bahariawan. STM, STM. Waduh pernah ke atasmu drrrr gitu. Oh iya. Langsung diem aja. Terus lu pernah di betak? Bukan. Gue tanya anak mana lu? Gue bilang anak. 68. Oh bukan musuh. Aman. Didiemin. Terus tas Alvina lu gantungannya diambil gak? Jayagiri. Eh cemen banget gue jepunya tas Alvina. Ya gue Jayagiri. Jayagiri sama Alvina juga lu kan bersaing ketat. Bagusan Alvina, bisa jadi gelang. Ya Jayagiri lebih murah tau. Orang kok. Dimarah. Dimarah belanya ini. Kan harusnya kalo gue sama Surah yang berantem lu gak usah. Ya gue mau, sama dia sekarang udah kayak ini gue. Diprediksi aja dia jadi musuh gue sekarang. Orangnya tuh gak apa ya. Kayak Tomen Jepri ya. Jerry. Tomen Jepri. Tomen. Wawaruntung. Jerry Wawaruntung. Aduh. Tapi kenapa sih lu gak ngajak si Adit untuk ikut kerja di TV bareng lu? Iya. Gak bisa ngajak. Ngajak gimana mas? Bukan mas, gue ya. Kan kalian awal berdua. Kenapa gak berdua lagi gitu? Belum ada kesempatan ya. TV nawarinya lu doang? Iya. Karena emang kan berdua dulu sendiri. Maksud gue, gue tuh gak selalu. Kalo Vincent Desta kan sepaket. Enggak. Enggak. Sendiri sendiri. Gak gue sama Gina. Vincent sempet sama... Iya tapi kalo di Bidibule. Bidibule. Bidibule siapa? Iya dia bukan siapa-siapa tapi selalu sama dia. Lu sempet sama Benubulu katanya. Yang makan-makan itu. Lazis, Lazis. Benubulu. Food vlogger pertama tuh. Tapi setelah MTV Insomnia ada gak tawaran kalian untuk ke TV berdua lagi? Iya berdua. Ada Mali. Dulu paling kita sketsa bareng. Iya sketsa bareng. Oh sketsa bareng. Sketsa bareng. Tapi kan sendiri-sendiri dulu. Beda-beda tim juga. Karena dulu sebenernya kita sempet punya manajemen yang punya sisim salah. Jadi dulu kalo Surya dapet kerjaan sendiri atau gue sendiri. Jadi kita tuh wajib sharing ke Surya. Eh sharing ke... Satu sama lain. Satu sama lain. Oh. Dan menurut kita kan kayaknya gak fair. Surya yang capek kenapa gue... Iya. Dapet juga gitu. Terus kayaknya itu kayak... Kan kita kan gak bisa begitu fair gitu. Gitu. Jakarta. Jakarta fair. Oh gitu. Oh gitu. Gitu doang. Akhirnya gue harus sharing ke dia 10%. Iya. Eh 5%. Ke manajemen 10%. Padahal jobnya waktu itu banyakan lo. Iya dia harus stripin dulu. Dan harus ke ade terus juga. Wah gak fair sih. Gak fair. Lu demam ya bro? Engga. Bu Joko, Bu Joko ADS. Oh iklan jaman dulu. Bahan iklan jaman dulu katanya gue masuk ke sana aja. Oh iya iya. Main salip aja orang lagi ngejelas. Anak ibu cacing. Anak ibu cacingan. Anak ibu cacingan. Anak ibu cacingan. Anaknya gini nih. Ibu. Ibu cacing. Coba sekarang. Karena tadi nge-recall. Kita nge-recall iklan-iklan jaman dulu. Ih suatunya bagus. Nga nya juga pake. Oh. Iya. Di sama Koso Ono ya. Oh Mipet. Eh. Karpil, Karpil. Oh Karpil, Karpil. Iya iya. Ini. Iya iya. 6 bulan datanglah. Iya iya. Jamu en kapsul. Iya iya. Dulu kalau ke pintu tol. Sonsenya mana? Oh bener. Emateana. 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 Cikal bakal emateana jadi. Naik gitu. Oh iya. Dulu iklan tuh bisa buat seseorang jadi besar banget. Banget 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 banget. Karena identik gitu ya. Iya. I love the blue of Indonesia. Bentul tuh. Bentul. Ya tapi kita pernah satu produk mereka berdua sama. Apaan tuh? McD. McD ya. Oh iya sama. Biasa aja lu. Oh iya. Oh iya. Sekarang sekarang. Gara-gara Hexos Mr. Strammen tuh gue kerikol. Iya kan? Ingat gak yang di Bintarus itu ini? Bukan ya? Bukan. Kita di alam. Kita gak pernah syuting bareng. Gak syuting bareng. Satu campaign. Lo pas bujang, gue pas insomnia. Gue gak inget bro. Tadi katanya kerikol. Iya. Maksud gue kerikol kalau gue pernah liat iklan mereka berdua. McD. Apalagi iklan jaman dulu yang. Kalau gue paling inget adalah waktu gue kecil itu di RCTI AH. Lagunya AH. You are the one Gatsby. Oh iya. Mau yang mahal banyak. Hit. Hit. Yang lebih mahal banyak. Iya. Kan mirip-mirip tuh. Enggak gitu. Yang mahal lebih banyak dong. Enggak. Daktik Dukdar. Daya. 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 Padlison ya? Adit. Tetet gereng-gereng so good. Oleskan salep kulit. Cap kaki lima. Kaki tiga. Kaki tiga. Iya. Tabur-taburo deh. Aaaaaaah. Iya, 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 iya. Kalo yang iya, iya, iya itu apa ya? Oh itu KB. KB. Kan bapaknya jangan ah gitu ya. Ibunya selalu bilang jangan ah. Iya, iya. Setelah ikut KB baru iya, iya, iya. Masuk kamar mereka. Langsung. Enggak. 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 Enggak ada ya. Dia kan jadi kebayang. Oh iya. Sama yang itu yang miaw itu juga tuh. Mana? Iklan kondom ya? Iya. Kondom buat kucing? Bukan. Buat anjing. Ya kalau miaw. Ya kalau miaw itu gimana? Dia ceweknya bilang kayak kucing gitu. Miaw. Gitu. Cowoknya? Cowoknya uh uh. Berantem dong. Berantem dong. Enggak apa-apain. Terus mau disikat digigit tengkoknya gak ada. Sambil gigit anjing seren. Eh tapi ini gue satu fakta yang baru gue tau. Ternyata lu pernah jadi soundman. Sur. Soundman? Soundman nya Solja. Bukan. Gue dulu pernah. Gue kerja di labelnya Solja. Sama basisnya si Reinhardt. Reinhardt. Reinhardt itu temen gue. Temen kantor gue waktu itu. Reinhardt Tawas. Copywriter bukan. Waktu lu di itu ya? Agency. Agensi. Gue art director dia copywriter. Oh gitu seangkatan. Gue kerja. Gue ngerapin CD dulu. Dia dulu agensi lonte dulu kan. Eh copywriter. Lontong sate kan. Lontong sate. Oh waduh. Lo kerja di labelnya Solja. Apa? Ngerapin albumnya? CD album. Albumnya dua. Tau gak dua. Banyak berarti. Lebih dari satu. Enggak. Maksud gue. Nama bandnya dua. Dua. Apa nama bandnya apa aja? Sarimi. Dua. Apa band Solja yang album dua? Dua. Mestakung. 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 Enggak. Bandnya namanya dua. Apa aja? Namanya ada band. Ada. Namanya apa? Ada. Namanya ada band. Namanya dua. Dua. Apa aja? Dua. Ya apa aja? Dua namanya dua. Dua. Namanya dua. Alif. Yang satu Duma, yang satu Pada. Anak pengasian nih. Hebat loh. Gue gak tau nih. Ini juga fakta bahwa ibunya Suryanya guru ngaji. Emak gue ngajar ngaji dirumah. Masya Allah. Emak gue tuh keren. Antek-anteknya banyak. Kalau lagi puasa nih. Zaman puasa. Sholat raweh. Orangnya masih di rumah. Sejadahnya udah nyampe di masjid. Wow. Luar biasa. Sakti. Gue pernah kejebak di rumah Surya. Ya. Dit main kromadi gue dit. Ya. Oh yaudah. Gue main kromadi gue suruh beresin. Gelar-gelarin tiker buat ibu-ibu ngaji. Ya bagus dong. Itu kan pahal lah. Udah kan udah kelar nih. Ya Surya kita kelar yuk. Pas gue mau kelar ibu-ibu pada ngaji. Jadi kita kejebak dulu. Ambil ibu-ibu keluar ngaji. Lu. A uju. A uju bu. A uju. A uju. Ulang bu. A uju. A uju. Gue pernah pas bulan puasa dulu. Manggil. An ada guru ngaji kan. Bapak-bapak gitu lah. Ha. Ha. Gitu kan. Kan puasa ya? Ya. Gimana pak? Ha. Ha. Kan puasa ya? Ha. Pas ha nya itu. Emang ada dua. Siapa-siapa namanya guru ngaji. Jangan. Udah. Ada dua. Ha tuh. Ha gede sama ha kecil. Iya kan ada ha. Ada ha gitu kan. Iya beda. Ha kan masih ketahan tuh. Begitu. Nah itu. Ya kan jauh. Ga deket-deket banget. Jadi tuh. Ada ho gitu. Ho ada juga. Sot, do, to, zo. Fa, kof, kap. Lama alif. Ya. Hamzah. Hamzah. Hamzah iya. Hamzah dulu baru iya. Hamzah. Queen Terbaa. Bejah. Bejah. Namanya Hamzah. Oh Bejah itu namanya Hamzah. Oh Bejah itu namanya Hamzah. Ya makanya dipanggil Bejah. Oh. Oh iya. Bahkan kita kalo lagi tur prediksi. Dia kalo megak mic selalu cerita-cerita sahabat nabi. Luar biasa. Cerita-cerita. Si ini. Abu Jalal. Abu Jahal. Abu Jahal iya. Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab. Yang lu cerita Abu Lahab juga. Korun juga. Korun. Maka ada istilah harta karun tuh ada dari harta korun. Oh. Dia tenggelam bersama hartanya. Sis karun beda. Ih kol. Ih beda dengan korun. Kalau. Teh pucuk tuh teh pucuk harun. Eh kalo. Wow ketemu nun mati tuh dia tahlilan gak bro? Gak gitu. Gak gitu. Wow. Udah jangan ngomongin gituan yuk. Jangan ngomongin gituan. Tapi gue demen banget kalo lagi cerita si Abu Lahab itu. Makamnya bau. Ini loh. Bau bangke. Kemarin anak gue baru cerita. Ayah ayah. Makamnya Abu Lahab itu bau. Ini. Bau busuk. Bau busuk. Iya. Eh kenapa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Lu ceritain lu Abu Lahab itu siapa kan banyak yang gak tau. Mungkin. Dia gak tau kali itu. Hah? Abu Lahab itu siapa? Ntar salah cerita gue takutnya. Ntar aja. Masa lu gak salah. Masa yang lu ceritain bener. Gue sambil baca. Oh. Takutnya salah gue ntar. Pokoknya itulah ya. Dia itu. Apa sih dia nih? Pamannya Nabi. Duh kok bau bangke ini makamnya? Karena dia kan yang mau nentang Nabi. Berkhianat ya? Jahat dia. Guys. Tapi kita ceritain topik lain aja. Apa kebensi kek? Tapi gue selalu seneng tuh kalo surya udah ceritain tuh gue jadi tau. Lo kurang tau ya cerita-cerita. Lo salah juga kalo denger dari surya. Surya kan juga gak tau-tau amat. Dia baca di google. Gue baca. Namanya adanya kayak gitu emang. Kalo lu baca berita. Kayak kontennya si siapa namanya? Abdur. Bagus tuh Abdur. Google itu kan juga banyak informasi yang salah. Ya kan dikutip dari mana li lo liat dulu. Iya tergantung. Ya makanya cari yang bener. Carilah guru yang bener-bener jalan dari google. Gue nanya sama emak gue dulu. Emak lu juga belum itu bener. Ya memang iya. Tapi. Manusia tidak pernah luput dari namanya kesalahan sur. Dengar itu. Jadi kalo mau kita berguru. Cari topik lain saja. Gue udah bilang dari tadi. Gue udah bilang dari tadi. Ini kan surya sama aditnya pernah menjadi raja host penis ya. Pensi, pensi, pensi. Ya pensi, pensi ya. Gimana kalo kita tebak-tebakan adu pengetahuan soal nama anggota band. Mantap nih. Sejok, sejok. Sejok, sejok. Sejok, sejok. Nama anggotanya? Iya dong. Kalo nama band ini ketahuan. Tapi bener. Dulu ya Fifi Dada Club 80's termasuk band yang, band pensi lah. Ya. Kita hampir setiap minggu main pensi bisa dua kali, tiga, sampai lima kali bahkan. Ya, Club 80's. Dan MC nya, mereka berdua nih selalu lah di pamflet-pamflet. Ya. Surya adit, Surya adit. Surya adit yang banyak. Tapi ya lo berdua sempet lah. Tapi lo, waktu kan gue sempet banget ngikutin Club 80's mulu kan. Pas akhirnya kita ketemu sebagai pekerja yang bareng di entertainment. Lo ga kalo itu gue dulu? Engga lah. Engga kan? Engga lah. Orang lo tidur di hemok di bawah panggung. Nah, kita sekarang mau tebak nama anggota BRIMOB ya. Wah, banyak pak. Banyak anjir. Anggota band, anggota band ya. Oke, yang pertama, oke. Nah, ini di upstairs. Oke, Surya tau ga? Tau. Oke, dari kiri ke kanan. Kiri. Basisnya. Kiri, basisnya. Ayo, jangan kasih tau ya. Yang kanan, kubil. Salah itu, yang cuters anjing. Kubil. Bener, bener. Bukan, bukan, bukan. Bukan yang kanan. Bener. 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 Kubil itu. Bener. Paling kanan kan? Kalau lo kubil. Yang sebelahnya baru kubil. Sebelahnya kubil ya. Yang paling kanan kan? Oh iya, 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 iya. Kalau cancuter kubil. Iya, iya, iya. Kubil kalau cancuter kubil. Oke, yang tengah. Tau lo. Lupa namanya. Daphne. Yang tengah anjing. Paling tengah. Vokalisnya? Jimmy. Yang cewek siapa? Gembil. Tuh, lo jangan gitu ikutin. Oke. Gemuk. Yang paling kiri, basisnya yang paling tinggi. Lupa gue. Alfi. 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 Alfi Caniago. Kurang mengerti nama-nama anggota band. Eh, tapi lo tau gak kalo upstairs itu dulu sebelum si Gembil siapa? Siapa? Rebecca. Oh iya, bener. Ini kan, Elta. Elta. Elta, sempat. Tadi tau semua nih, karena ini memang circle-nya dia. Iya, emang. Oke, coba. Next. Nah, ini namanya band The Sigit. Ayol. Hei. Surya dulu, Surya dulu. Gue gak tau. Abis itu Adit baru. Wahab. Muhaymin. Betul. Oh udah ganti namanya. Oke, kita lempar ke Adit. Adit paling kiri. Rekti. Rekti. Terus itu suaminya siapa? Syarifadaniis. Ya, Syarifadaniis. Siapa namanya? Aduh kok gue lupa. Desa tau, desa apal semua sih. Tau gue, apal semua gue. Ayo. Nor paling kanan gue. Iskandar. Betul. 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 What's your name? My name is Kandar. Namanya Kandar. Namanya siapa? Ismi Ajis. Ismi Ajis? Nanya lagi. Ismi Ajis? I don't know as yourself. Siapa? Desa gitarisnya. Gitarisnya namanya Rocky. Bukan. Bukan. Lakinya Syarifadaniis. Iya, gue lupa lagi. Kalau ditanya begini kadang-kadang kalau ditembak lupa gue. Ini terus si Adit. Adit gue tau. Adit gue tau. Kemarin kita baru ketemu sama Adit. Fari. Fari. Ya Allah. Paling kanan Donar. Donar Armando. Donar Armando. Adit lah sekarang. Di apanya kalau ketemu tuh bisa negor-negoran. Donar. Gitu. Oh gitu? Iya. Gue kalau udah tau nama orang misalnya gue gak kenal nih. Terus akhirnya tau. Gue akhirnya gue sebut terus. Misalnya gue tanya, aduh namanya siapa nih? Kenalan. Enki. Ah yes. Enki gimana lu kenalan? Gue sebutin dulu namanya. Iya. Kadang kalau kita kenalan cuman gitu. Enki. Apa ya? Gitu. Dia gak pernah gitu loh. Taunya emang gitu. Tapi namanya emang. Handin. Di KTP. Engki. KTP ini namanya konsonan semua. Next. Next. Ini lah apa. Apa? David Said. David Said. Diner. Kita malah gak tau sama sekali. Gue tau. Gue Reinhardt tau. Oh Reinhardt ya. Said gue tau karena vokalis. Salah lu Said. Disini rumah Bu Said. Bu Said. Jual Belangkon. Belangkon. Dibeli Tukijem. Tukijem ikut kontingen. Norak permainan. Ke Libanon. Wah. Kiling mie inside. Libanon banyak ponci reme. Norak banget ya. Ini jelas. Kanan Onat. Onat. Kok gue gak ada yang tau. Onat doang gak tau. Yang tengah Sansan. Sansan. Yang kiri tarisnya. Sansan luawak. Waduh. Raka. 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 Raka nya Fiera itu kan. Raka Fiera betul. Oh iya bener itu Raka. Sampingnya Onat siapa namanya? Josaphat. Josaphat. Yang berat sama Onat ya. Oh iya. Yang ribut ya. Eh yang sebelah kiri siapa? Baling kiri gue gak tau. Coba siapa namanya? Onat. Raka. Josaphat. Sansan dan Daffi. Oh Daffi. Ya iya iya. Buah segidok. Heru doang gue taunya. Mas Heru doang. Heru, Yoyo. Yoyo. Yoyo dipadi. Bukan emang-emang. Yoyo juga. Yoyo. Bandit. Heru. Richard. Oh iya Richard ya. Mas Dili. Mas Dili yang main keyboard. Mas Dili. Dia tau loh. Managernya? Gatau dong. Yang itu. W? Siapa? Mehmet. Mas Mehmet. Mas Mehmet. Richard, Raymond. Bandit. Lili. Yoyo. Cukup lah cukup ya. Tapi memang batin. Lagi 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 lagi. Oh iya lagi. Last child. Armada ya. Ah ini band aja gue gak tau. Last child. Firgon, Firgon. Dimas, Firgon. Dimas, Firgon. Ini drama yang lama nih. Iya ini drama. Andri lemes ya? Bukan. Rumah sakit. Mami. Mami anak rus. Siapa itu? Vokalsi rumah sakit. Adri lemes. Vokalsi rumah sakit dulu ya. Emang iya? Bukan, bukan. Itu Mami. Mami anak rus tuh. Mami meditrimulat. Bukan. Aku gak tau kalo ini last child. Dimas. Oh iya rahmat Fir daud. Next, terakhir. Siapa nih? Oh Superleg. Ini buron pokoknya paling depan. Eh udah. Udah ketangkep. Eh udah ketemu. Udah ketemu. Buluk satan slip. Buluk Giyok. Giyok satan slip kan namanya? Giyok. Giyok satan slip kan namanya? Bukan. Akbar. 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 Akbar Buluk tadi. Brandas. Brandas nih. Bayu. Bayu. Bayu Eka. Almarhum. Siapa namanya? Niko. Bukan. Ruli. Ruli. Bener. Tony. Almarhum ya? Almarhum. Ya ampun gue lupa lagi. Iya iya iya. Tony. Si Adikma tau dia circle gitu. Dia masih nge-geek banget. Masih nonton-nonton banget. Vokalist Armada siapa? Rijal. Rijal. Itu tau. Vokalistnya tiket. Ganti-ganti tuh. Aki. Aki. Sesudah Aki. Opet. Opet basisnya goblok. Banyak kamu yang bisa. Itu tiket bukan sih? Iya tiket. Ada vokalist yang baru yang cakep. Kayaknya yang manis itu loh. Oh. Nicola Saputra. Ya betul. Oke. Kok asal-asalan banget sih? Kayaknya yang cakep. Eh tapi karakter kalian nge-MC atau karakter kalian di TV tuh sebetulnya pas di msumnya dibagi ga perannya? Engga kita di bebasin. Bebasin Adi. Kayaknya lo lebih berapi-api. Adi tuh lebih slow ya? Emang Adi tonenya segini? Iya gue tone down. Gue kan tonenya emang tinggi. Hitungannya kalo obatnya tuh ya. Lo tuh inek dia tuh halime. Gak kesitu. Coba analogi yang lain lah. Iya kan katanya. Analogi yang lain lah. Kenapa jadi kayak ini? Goblok. Apa kalo L.D.M kan downers. Ini kan contoh ekstrim namanya. Lord Edward dong. Waduh. Walsh dong ekstrim. Apa? Walsh. Ekstrim, ekstrim. Tolong. Nangkep lagi ga goblok lo. Sakit beneran Adi kena kuku lagi bangsa. Tapi Adi emang tonenya gitu. Makanya dia ketemu partnernya kayak gomblo. Gomblo kan naik tonenya. Terus. Dear Radio. Bukan itu. Emang go. Kan dia partner sama siapa aja nih. Banyak banget partnernya Adi tau. Gopar. Gopar. Oh iya lo sama Gopar. Lo selama ini pengen cocok sama siapa? Partneran. Kita terlalu partner surya ya? Selain gue. Gomblo. Karena lo karaokean juga sama dia kan. Satu circle juga dia. Satu kosan. Si anjing satu kosan tiga tahun satu bed. Satu bed. Sama Hauritsa segala kan? Siapa? Sama Hauritsa, Icah, Icah. Engga, Icah sama Gomblo. Udah gomblo pas gomblo pindah dari kosan. Bentar, lu satu bed? Satu bed sama gomblo? Satu kasur. Itu antara akrab atau miskin ya? Sebetulnya. Aneh banget gue bilang tiga. Sebenernya dia numpah ke gue. Tiga tahun satu kasur. Dia ngasih iuran ga? Ngasih. Seperempat doang. Boro-boro. Berapa? Gak nyampe. Dua ratus. Dari 4,5 juta. Itolol. Gue emang ga kasih di kasur. Udah gitu sempit lagi kasur lu. Iya kasih bak pasir aja anteng. Kayak teh kucing. Lu ada yang ngompol emang? Gomblo ngompol. Emang ngompol doang? Berak. Berak di kasur. Iya. Gue hampir semua talk show di Youtube gue kasih tau. Ini gue bilang. Dia berak di kasur. Iya. Kenapa? Langsung angin. Orang kan kalo ngigo mulut dia pantat. Beraknya yang keras? Yang ada kacang-kacang. Lu liat ga? Ada cabai-cabainya gitu kan? Pokoknya gue keluar pintu kabar mandi. Dia masuk kabar mandi. Lu pernah ga sih nengokin orang tua di rumah sakit dirawat? Lu bilang. Kok bawa tayo obat nih? Tayo campur obat. Gimana sih bawa tayo obat tuh guys? Tayo yang udah kecampur obat. Yang lagi minum obat lah pokoknya. Tayo gerus. Ke spray gue kagak ada. Kok bawa tayo? Gue buka pintu makin bawa tayo di depan pintu. Tawasan. Tayo apa spray-nya? Tayo spray-nya. Gue tendang. Anjing lo berak ya. Sorry sob gak sengaja. Gak sengaja. Itu tuh jadi sekali apa beberapa kali? Terus katanya lo sempet gini-gini tayo? Nggak. Ijip-ijip. Wah ini ada obat ini nih. Lo minum paracetamol ya? Gak dulu kan udah mau covid jadi megang gini. Oh iya. Kayaknya katanya buat lauk jadi rendang ya? Terus katanya sama gomlo pake sedotan gitu. Lo harus cobain gak? Lo harus cobain. Kalau orang tiga kontol-kontol saat ya. Lo harus cobain. Lapor sama dia coba deh. Kalau keluar kota suruh hidup bareng satu kasur. Iya bener. Gak mau. Kita bikin program itu review tayo. Itu bagus. Lu aja sih tuh. Kita lagi nyari hostnya. Aneh banget orang abis berak ngeliat tayo-nya sendiri aja aneh. Gue ngeliat, gue harus. Ngapain lo liatin tayo? Itu kesehatan. Kalau tayo lo nenggor gimana bang? Gitu. Ngapain lo liatin gue? Ini kesehatan. Betul. Gue misalnya nih, gue liat bentuknya bagus. Gue tuh seneng gue liatin terus. Gue selfie kadangannya. Gitu loh. Karena kan lo liat tayo lo kalau hitam banget. Oh berarti ada yang pencernaan lo gak sehat. Atau misalnya diare gitu. Ya diarenya maka rasa kan. Keluarnya juga berasa. Duh kita kan tau bentuknya gimana diarenya. Apakah cair banget? Atau masih ada lututuk-lutuk-lutuk-lutuk. Nah lo liat gak ya? Ya kadang-kadang kalau lo makan kangkung, tuh suka ada kangkungnya tuh. Iya bener. Nah kadang-kadang diambil lagi tuh. Dicuciin. Buat cair. Nyair lagi. Dikeringin dulu digantung-gantung. Ada apa nge-stain gue? Nah itu bener bagus. Tainya kaku ikut ke tae. Dari pada nempel kangkungnya. Dari pada kangkungnya nempel di boolnya. Kayak urban legend. Iya. Terus ditarikin lagi gini. Panjang. Rame-rame gitu tadi. Woi. Satu. Kadang-kadang nyanggut lagi. Wah, stuck nih. Stuck nih. Satu. Duat ya. Kayak sulap, kayak sulap. Gak rame-rame. Ngariknya satu orang tapi gini nih. Lo tuh kayaknya ada trauma sama kotoran ya, Sur ya? Tapi emang itu udah dulu jijijian. Bentuknya kotoran doang apa bentuk yang lain juga? Lo jijijian sama apa sih Sur? Gak bisa gue. Dulu pernah kita laik motor. Gue muntah. Anak gue muntah, gue ikut muntah. Gue pernah muntah. Lagi masuk angin apa gitu. Terus? Dia muntah di ruang tamu lagi nonton TV. Itu berarti lo gak? Terus gue juga dua-duanya muntah. Jadi gue yang beresin. Udah kayak gitu berarti lo gak sayang sama anak. Bukan gitu. Muntah tetep muntah. Asal lo tau ya. Dulu Caca pernah... Pupnya keras. Akhirnya gue nyongkel. Beneran. Pake? Gue pakein plastik tangan gue. Terus gue congel pantat gue sendiri gini. Gue ngapain? Kan Caca yang itu. Tadi ya. Maksudnya bener sebagai suami itu udah gak ada... Apalagi ayah. Anak lo atur. Dengin gue gak lo! Lagi ngol. Dia anaknya lo gak ganti pampers apa segera? Gak pernah. Tiga-tiganya anak gue dari dulu gue gak pernah. Ya ampun. Parah. Muntah gak bersihin lo. Muntah? Enggak. Yang lain gak apa-apa. Gue mendingan gali cumur buat anak gue daripada suruh beresin muntah. Kalo di sumur ada muntah gimana? Gak mungkin. Cumur ada muntah lo aneh-aneh aja lo. Kalo anak lo muntah di sumur? Ngapain kan banyak tempat yang lain? Ya pasti udah gimana di sumur. Sumur mana? Gak ada rumah gue gak ada sumurnya. Cari dong. Ya ngapain? Gitu kenapa dia naik motor? Lalu gitu gue maksudnya naik motor. Tiba-tiba ngobrol tiba-tiba ada orang. Luda kena kaki dia sendiri. Kalo maksudnya langsung. Orang mau buang ludah. Ludahnya kena kaki dia sendiri. Kalo maksudnya. Gue sampe berhenti gue muntah dulu. Gue pernah ditol begitu. Gitu. Buka jendela ikan-keren gue udah. Blah! Blah! Sama mesur. Ada gue kan naik kereta surya. Naik kereta sama saudara gue. Ada anak kecil. Ama ibunya. Ibunya anaknya berak. Mas kamar mandi kan susah. Diwalain koran. Akhirnya beraknya dibungkus. Pas ikin. Pas kereta kenceng dibuang ke sawah. Ada anak kecil udah ngerubutin. Gue iya 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 iya. Pasian banget. Bubahin gak? Mereka mikir untuk makanan. Pas dibuka. Antain. Gak cerita yang lain dong. Kasian gue. Gue ngerti itu masih kayak. Aduh kasian banget. Tapi kan kereta kenceng. Gue gak mungkin bisa balik lagi untuk astro itu. Tee! Gue udah gak kedengeran juga. Gue pernahnya bersin. Kenapa? Pak helm full face. Kayaknya gue dari dulu. Hake helm full face. Hacep lah. Depan mata gitu. Gue bukanya hati-hati. Gak pake helm. Gue tuh kebalik. Anjing. Dan dulu jijian. Jijian. Bahkan matanya dia sendiri. Dia pernah ke kampus. Mau kentut. Eh keluar tai. Tainya kayak kiri-kiri akwarium tuh. Balik. Gue gak ikut kuliah. Dua mata kuliah gue balik. Dulu inget. Kita ini. Mau nge-MC di Universitas mana? Yang di Bypass. Terus kita mengencing pagi-pagi habis makan bubur. Pagi mengencing di kamar mandinya. Itu ada tai. Belum disiram. Terus. Sur gantiin surah. Lo kamar mandi disitu aja gue di umurnya. Tuh. Tainya banyak banget. Terus? Kayak candi. Terus? Anjing surah. Emang punta. Gue pernah sur. Gue lagi. Ini kan gak jijik. Pengalaman lucu aja. Gue lagi ngerokokan. Dia kan orangnya rokok ya. Sel sel sel. Udah. Pas udah keluar kan udah mau cebok. Gue buang lu ke. Ke bawah. Ke bawah. Gue berasep ya. Gue dari mana nih? Jadi ini kan tai. Mumbul gitu kan. Rokok gue disini. Pluk. Maksudnya apa? Tainya ngerokok. Jadi tainya ngerokok. Kebakar. Rokok gue kok abis ya? Tainya kebakar aja. Bawa tai kebakar. Semenjak itu gue gak pernah buang rokok ke. Ini juga. Jin bawa tai kebakar itu gimana sih? Lo pernah bakar tai gak? Nah. Isi itu pernah. Si primawan. Primawan. Bakar tai. Berak. Masukin orang. Masukin ke kaleng. Masukin itu terus dibakar sama dia. Tolol gak diungkep dulu harusnya diungkep. Topik yang sangat random. Ujungnya ketai semuanya. Musik-musik. Suriak pernah kita bahas soal musik. Bon Jovian dan lain-lain. Kalau Adit kan. Lo suka banget. Dan lo. Apa? Britpop. Dan juga. Ya lo. Mots lah. Mots. Lo apa? Kiblat lo apa sih? Madness. Apa deh? Ya masih ke musik itu apa? Cekak dia. Cekak, suka awal. Dia sempet ngeke Asturo gitu rambutnya. Lagi SMP. Jambul warna merah. Gue langsung. Gak inget gara-gara. Gara-gara Hexos misal karmento. Gokil. Iya pake Asturo gitu. Nora banget deh pokoknya. Di gedung kesenian Jakarta Timur tuh. Pada Bobo Copper. Di tengah situ. Kalau lo emang dari lo ngefans banget sama Bon Cabe lo ya? Bon Jovi. Iya Bon Jovi ya. Engga dipaksain abang gue aja dari kecil di dengerin gitu. Tapi suara dia mirip lo. Bagus. Karena lo band Top 40. Namanya Kasava. Iya kasava. Kan dia jadi vocalist the case sekarang. Cuman gak pernah manggung aja. Kita jatuh lah gak pernah ketemu. Latihan aja kagak aneh. Jadwalnya susah bro lu. Lapor pak tiap jam syuting. Ini aja abis ini mau langsung berangkat deh. Gak tiap jam goblo. Gue kayak shuttle bus tiap jam ada. Gimana Desa kalau kita nyanyi. Biar Hexos Mr. Sarmento ini juga mengembalikan masa-masa dulu kita nyanyi. Boleh. Dulu kita pernah nyanyi ya? Lagu itu? Lagu apa? Gak tau. Lagu-lagu jaman dulu. Soljah. Soljah lu soljah. Gak bisa. Gak bisa. Apa gak usah nyanyi aja? Gak usah. Nyanyi lu belum? Wah tuh terakhir kesini gak nyanyi sur. Iya nyanyi. Nyanyi dong. Surit sambil main gitar. Lu aja yang main. Des lu main drum. Adit ngapain? Adit bisa main drum Adit. Kan gue IO. Gue IO nya. Ini kita tutup dulu aja kali ya. Kita tutup dulu nih. Perbincangan nanti kita nyanyi. Kita potong bro. Biar essence nya jalan. Oh boleh. Boleh. Kita potong sekarang ya. Oke. Yuk nyanyi dulu. Oke terima kasih sekali lagi Hexos Mr. Charminto. Nyanyi dulu ngomong dulu. Nyanyi Mr. Charminto dulu maksudnya. Oke. Mr. Charminto. Oh ada depannya dulu. Miss. 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 Miss you. Wow. Mr. Charminto. Permen rasa separilah. Mr. Charminto. Kim Lida berdangsa. Kesik nikmatan terkira. Mantep. Punci salah semua gitu. Gitu. Gimana sih lu? FC aja udah. G aja. Kok Gego salah ya? Gego yang disana. Gego yang disana. Geser sini ya? Miss. Mr. Charminto. Ayo di amir aja deh. Kali aku pandang ke lipin tak munca ungu. Bercanda mulu herang gue. Aduh. Mi. Tadi ada namanya C. F. Mr. Tinggi banget bro. Bawahnya, bawahnya. Miss. Mr. Lu aja dulu ya? Gue soalnya gue tinggi banget tuh nih. Sur, nyanyi Sur. Nyanyi apa? Gak bisa gue nyanyi. Mr. Charminto. Membelasasasasarirah. Mr. Charminto. Bikin lidah bernasal. Asik nikmatan terkira. Mantep. Bagus. Bagus ya. Mr. Charminto. Exos Mr. Charminto memang beda. Terima kasih sekali lagi. Adit dan Surya Insomnia. Terima kasih sekali lagi. Adit dan Surya Insomnia. Lo ke depan ada rencana mau apalainya? Berdua? Gak ada. Belum terdeketin belum ada? Gak ada. Nah ini buat yang mau nge-hire mereka berdua ini ekslusif nih. Mereka belum pernah dimana-mana lagi. Iya. Ayah lah. Iya. Ya apa? Ini gue bantuin kalian. Oh iya. Amin. Adit dan Surya. Asur namanya ya. Adit dan Surya. Asu kita asu. Asu, asu. Iya asu. Asu teles. Anjing basah dong. Yesii gesehen dan daestah. Sejak masa remaja. Sudah kompak bersama. Dalam keacara Sudah pernah dicoba Hingga nyaris Masuk penjara Sekarang Menyapa Di media Yang berbeda Nama channelnya Vincent Endesta Apa Vincent Endesta